Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukrillah Salatan wassalaman ala rasulillah amma ba'ad Apa kabar ananda sekalian Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Mari kita mengawali perjumpaan kita Dengan bersama-sama berdoa Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidana ilman warzukana fahman Rabbi syrahli sadari wa yasirli amri Wahlul okadatam millisani yafqahu qawli Amin ya rabbal alamin Ananda sekalian materi kita hari ini Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti Yaitu meraih kesuksesan dengan optimis Ikhtiar dan tawakal Dari judul ini Ketika saya bertanya kepada ananda Ingin ke ananda menjadi orang yang sukses Tentu jawabannya semua mengatakan Saya ingin sukses Nah bagaimana cara meraih kesuksesan itu Ada tiga yang perlu kita miliki Yang pertama adalah optimis Yang kedua adalah ikhtiar Dan yang ketiga adalah tawakal Apa itu optimis, ikhtiar, dan tawakal? Tentu akan kita pelajari lebih lanjut Pada slide berikutnya Nah kita pahami dulu peta konsep yang ada Bahwa meraih kesuksesan dengan optimis, tawakal, ikhtiar, dan tawakal Itu ada tiga yang perlu kita pahami Atau ada tiga yang perlu kita pelajari Agar kita meraih apa yang kita harapkan Yang pertama, turunan pertama adalah Membaca Al-Quran Atau membaca ayat Al-Quran Tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal Nanti ada beberapa Ayat Al-Quran Yang akan kita pelajari Yang akan kita baca Belajar bersama-sama membacanya Tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal Setelah itu, setelah kita baca Kita pahami bacaan Kal-Qualah Nah disini ada kesalahan Yang benar adalah Kal-Qualah Kal-Qualah Kubara Dan Kal-Qualah Sugara Bagaimana caranya menerapkan Bagaimana caranya Dibaca ketika kita menemukan Bacaan Kal-Qualah Ya kemudian Yang ketiga adalah Menghafal Ayat di Al-Quran Tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal Jadi Anda diharapkan nanti Al-Quran Ayat yang sudah dibaca itu Kemudian dipahami Bacaan Kal-Qualah Dan kita hafal Ayatnya Ya Kita hafal Ayatnya Insya Allah Saya yakin Anda bisa Ya Anda bisa Apalagi Kemampuan Anda Saya yakin dan percaya Kalau Penuh dengan kesungguhan Pasti bisa Kemudian yang kedua Yaitu Mengertikan tiap kata Atau mufradat Ya Tiap kata itu Artinya mufradat Perkata Ya Perkata Ayat Al-Quran Tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal Kenapa harus perkata Agar Anda Bisa memahami Bahwa Oh Kata ini Artinya ini Ya Seperti itu Dan seterusnya Nanti akan lebih dipahami Pada saat kita Masuk pada Slide materinya Kemudian setelah Diartikan perkata Kemudian kita Menerjemahkan Ayat Al-Quran Tentang ikhtiar Optimis, dan tawakal Secara utuh Nah Setelah kita Artikan perkata Kita terjemahkan Kemudian kita Memahami Kandungan Ayat Tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal Dengan memahami Isi kandungannya Insya Allah Kita sudah bisa Mengamalkan Dan membiasakan Ahlak mulia Jadi Optimis, ikhtiar, dan tawakal itu Merupakan salah satu Ahlakul karima Sehingga Ketika Kesemuanya ini Sudah kita mampu lakukan Maka insya Allah Akan muncul Sikap mulia Kepada diri kita Apa itu Mencintai Al-Quran Kemudian Menjadi Anak yang optimis Tidak pesimis Berusaha Sekuat tenaga Meraih cita-cita Saya yakin Ananda semuanya Punya cita-cita Dengan sikap Optimis Maka Akan Semakin Kuat tenaga Kita Untuk meraih Cita-cita Menerapkan Tawakal Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Serta Menjauhi Sikap Putus asa Belajar Dengan Penuh Semangat Jangan Malas Belajar Apalagi Selalu Menunda-nunda Tugas yang Diberikan oleh Bapak Ibu guru Akhirnya Menumpul Akhirnya Muncul rasa Malas Akhirnya Tidak Dikerjakan Dan Akhirnya Bermasalah Pada saat Pemberian Pendilaian Nah Kita Lihat Lebih lanjut Tujuan Pembelajaran Kita Ada Tiga Dari Peta konsep Itu Tadi Ada Tiga Kelompok Yang pertama Adalah Terbiasa Membaca Al-Quran Jadi Diharapkan Kepada Ananda Setelah Belajar Ini Ananda Terbiasa Membaca Al-Quran Setiap Kali Minimal Setiap Kali Solat Maghrib Kita Membaca Al-Quran Ya Lima Ayat Sepuluh Ayat Ya Dan Seterusnya Kemudian Dengan Meyakini Kita Harus Yakin Bahwa Optimis Ihtiar Dan Tawakal Itu Adalah Perintah Agama Nanti Karena Kita Mampu Menunjukkan Yang kedua Menunjukkan Perilaku Optimis Ihtiar Dan Tawakal Sebagai Implementasi Pemahaman Al-Quran Surah Az-Zumar Nah Inilah Surah Az-Zumar Adalah Ayat Tentang Optimis Ya Surah Ketiga Puluh Sembilan Ayat Lima Puluh Tiga Kemudian Al-Quran Surah An-Najm Surah Kelima Puluh Tiga Ayat Tiga Puluh Sembilan Sampai Empat Puluh Dua Kemudian Al-Quran Surah Ali Imran Surah Ketiga Ayat Seratus Lima Sembilan Dan Ditambah Dengan Hadis Hadis Terkait Jadi Tujuan Yang kedua Nantinya Ananda Tolong Supaya Kita Bisa Menunjukkan Perilaku Bahwa Saya Ini Adalah Orang Yang Optimis Saya Ini Yang Selalu Berihtiar Saya Ini Adalah Orang Yang Bertawakal Kepada Allah Kemudian Yang ketiga Adalah Memahami Kita Harus Memahami Apa Isi Dari Al-Quran Surah Az-Zumar Ayat 53 An-Najm Dan Ali Imran Serta Hadis Tentang Optimis Ihtiar Dan Tawakal Nah Kita Lanjut Ananda Sekalian Mari Kita Membaca Al-Quran Surah Az-Zumar Surah Ketiga Puluh Sembilan Ayat 53 A'uzu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Kul Ya Iban Yal-lazina Asrafu Ala Anfus Him La Taqanat U Min Rahmat Allah In Allah Yagfir Al-Zunuba Jami'a Innahu Hual Ghafur Rahim Ya Itulah Bacaan Al-Quran Surah Az-Zumar Surah Ketiga Puluh Sembilan Ayat 53 Ananda Sekalian Silahkan Melatih Diri Membaca Ayat Ini Ya Dipaca Berulang-ulang Ketika Ada Kesalahan Diperbaiki Lagi Ada Kesalahan Diperbaiki Lagi Sampai Sempurna Sesempurna Sempurnanya Ya Setelah Dianggap Bacaan kita Sudah Mantap Maka Cobalah Merekam Suara Kemudian Mendengarkannya Kembali Oh Setelah Didengarkan Ternyata Masih ada Yang salah Diperbaiki Lagi Sampai Dianggap Mantap Maka Hasil Akhir Dari Rekama Yang Dianggap Paling Bagus Itu Nantinya Dikirim Ke WA Saya Sebagai Bukti Bahwa Anda Sudah Belajar Membaca Al-Quran Surah Az-Zumar Ayat 53 Nah Kita Lihat Terjemahan Dari Ayat Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengatakan Katakanlah Hai Hamba Hambaku Yang Melampaui Batas Terhadap Diri Mereka Sendiri Janganlah Kamu Berputus Asa Dari Rahmat Allah Sesungguhnya Allah Mengampuni Dosa Dosa Semuanya Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Ya Baik Ananda Sekalian Selanjutnya Kita Masuk Ke Ayat Yang Kedua Ya Yaitu Surah Al-Quran Surah An-Najm Surah Ke 53 Ayat 39 Sampai 42 A'udhu A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Wa'an Paribu Leys Is Lilinsan In Islam Ila Ila Mas Sahan Wahan Sahyahum Saff ثُمَّ يُجَزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَحَى Ya, jadi inilah bacaan Al-Quran Surah Al-Najm Surah 53 Ayat 39-42 Sama tadi, ayat sebelumnya dibaca berulang-ulang sampai mantap Kemudian dikirim ke WA saya Nah, artinya di sini dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya Dan bahwasannya usaha itu akan diperlihatkan kepadanya Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna Dan bahwasannya kepada Tuhan mula kesudahan segala sesuatu Inilah ayat yang kedua yang perlu kita baca Sampai bacaan kita bagus, baik, dan dikirim ke WA saya Selanjutnya, mari kita membaca Al-Quran Surah Ali Imran Surah ketiga Ayat 59 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Fabima rahmatin minallah lintelahum Walau kunta fazaan ghalid al-qalbi lanfandu minh haulik Fa'afu anhum wa stafir lahum wa shawir hum fil amat Fa'idha azamta fatawakkal ala Allah Ya, dan sekalian inilah ayat yang ketiga Dari Al-Quran Surah Ali Imran Surah ketiga Ayat 153 Yang artinya maka disebabkan rahmat dari Allah Kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu Karena itu, maafkanlah mereka Mohonkanlah ampun bagi mereka Dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekat Maka bertawakkallah kepada Allah Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya Nah, nanda sekalian setelah belajar membaca Al-Quran Ada tiga ayat tadi tentang iftiyar, optimis, dan tawakkal Selanjutnya mari kita belajar membaca huruf Kalkola Huruf Kalkola itu ada lima nanda Hurufnya adalah huruf Ba, huruf Jim, huruf Dal, huruf To, dan huruf Qaf Nah, ketika kita menemukan Di dalam Al-Quran Ada dari lima huruf ini Yang berharakat sukun Ya, ini Namanya harakat sukun Baris sukun Kalau ada yang berharakat sukun Maka dibaca dengan suara memantul Misalnya A-B A-J A-D A-T A-K-A Ya, misalnya Nah, itulah huruf Kalkola Kalau kita membacanya dengan cara memantul Ya Nah Kalkola sendiri Itu ada dua nanda sekalian Ada yang dimasuk dengan Kalkola Kalkola Sugra Atau Kalkola Kecil Ada juga yang dimasuk dengan Kalkola Kubra Kalkola Sugra Yaitu bunyi huruf Kalkola Yang matinya asli Ya, mati Mati asli Ya, bukan karena Ya, namanya mati asli ini ya Ini mati asli Ya Tapi ini bukan huruf Kalkola Ya, ini namanya mati asli Nah, sementara Kalkola Kalkola Kubra Itu huruf Kalkola Yang matinya karena diwakafkan Atau Berhenti Ya, mungkin kita bisa lihat Contohnya disini Ya, kita lihat Adakah contoh Yang bisa kita Apa Pelajari Nah, misalnya ini Ini huruf Jim adalah huruf Kalkola Ya, huruf Jim ini adalah huruf Kalkola Nah, ketika kita baca huruf Jim ini Maka suara kita memantul Misalnya Yujazahu Ya, yujazahu Ya, yujazahu Ya, yujazahu Ya, tidak boleh dibaca Yuj Tapi harus memantul suara kita Yuj Dan ini adalah Huruf Apa Bacaan Kalkola Sugra Ya Kalkola Sugra Kenapa Karena Dia Huruf Jim Huruf Kalkola Jim Sukun ini Dia berharakat Mati asli Mati Asli Oke Sementara Contoh Kalkola 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 Kubra Kalkola Kubra Karena Kalkola Kubra ini Mati karena Diwakafkan Misalnya Dalam Al-Quran Surah Al-Ikhlas Itu Ada yang mengatakan Kul Huwallahu Ahad Padahal tulisannya itu Ahadun Ya Ahadun Artinya Huruf dalnya itu Huruf dalnya Bukan Berharakat Sukun Atau Tidak Berbaris mati Ya Tetapi Diwakafkan Wakaf itu Artinya Berhenti Berhenti Setiap Ayat Ya Ketika kita Berhenti Maka Huruf terakhir Dari apa yang kita Baca itu Kita matikan Namanya Diwakafkan Misalnya Kita mau berhenti Di Ahad Maka kita Membacanya Kul Huwallahu Ahad Nah Bedanya Kal-kala Sugra Dengan Kal-kala Kubara Kalau Kal-kala Sugra Itu Tidak Terlalu Tebal Pantulannya Sementara Pada Kal-kala Kubara Itu Apa Pantulannya Itu Tebal Kubara Tebal Atau Besar Itulah Terkait dengan Kul-kala Nanti Di bukunya Ananda Silahkan Kalian Mencari Bacaan-bacaan Kul-kala Bacaan-bacaan Kul-kala Di Tiga Ayat Yang sudah Saya bacakan Sebelumnya Termasuk Ini Salah satu Ali Imran Adakah Disini Huruf Kal-kala Kemudian Apa Bacaan Kal-kala Kemudian Diberikan Keterangan Bahwa Misalnya Kayak Tadi Kita Lihat Ada Disini Ini Misalnya Yujazahu Ini Termasuk Bacaan Kal-kala Karena Ada Huruf Jim Yang Berharakat Sukun Mati Sehingga Termasuk Kal-kala Sugra Itu Salah satu Contohnya Nanti ada Di bukunya Tolong Dibuka Oke Ananda sekalian Mari kita Belajar Mengertikan Perkata Atau Mufradat Ya Disini Caranya Ananda Nanti Kalian Membaca Perkata Dengan Merekam Suara Dilengkapi Dengan Artinya Saya Kasih Contoh Bismillahirrahmanirrahim Kul Katakan Ya Ibadiyah Wahai Hambaku Allazina Orang-orang Yang Asrafu Mereka Melampaui Ala Atas Anfusihim Diri Mereka Sendiri La Jangan Takwan Atu Kalian Berputus Asa Min Dari Rahmatillah Rahmatillah Rahmat Allah Inna Allah Sesungguhnya Allah Ya Firuh Dia Mengampuni Az-Zunuba Dosa-dosa Jami'an Semuanya Innahu Sungguh Dia Hua Dia Al-Ghafuru Maha Pengampun Ar-Rahim Maha Penyayang Ya Kemudian Ayat Yang Kedua Kita Coba Kembali Bismillahirrahmanirrahim Wa An Dan Bahwa Laysa Tidak Lilinsani Bagi Manusia Illa Kecuali Atau Selain Ma Apa Yang Sa'a Ia Usahakan Wa Anna Dan Bahwasanya Sa'ayahu Usahanya Saufa Kelak Atau Bakal Yura Diperlihatkan Suma Kemudian Yujazahu Diberi Balasan Kepadanya Al-Jaza'ah Balasan Al-Aufa Cukup Atau Sempurna Wa Anna Dan Bahwa Ila Kepada Rabbika Tuhan Tuhan Al-Muntaha Akhir Tujuan Atau Kesudahan Kemudian Selanjutnya Ayat yang ketiga Bismillahirrahmanirrahim Fabima Maka Dengan Rahmatin Rahmat Minah Dari Allah Allah Lintah Kamu Lembut Lahum Bagi Mereka Walau Dan Sekiranya Kuntah Kamu Adalah Fazzan Bersikap Keras Golizan Lagi Kasar Al-Qalbi Hati Langfaddu Tentu Mereka Akan Menjauhkan Diri Min Dari Hawlikha Sekaliling Kamu Fa'fu Maka Maafkan La Anhum Dari Mereka Wastafir Dan Mohonkan Ampun Lahum Bagi Mereka Wasya Wira Hum Dan Bermusyawar Dengan Mereka Fi Dalam Al-Amr Al-Amr Urusan Urusan Itu Fa'iza Maka Apabila Azamta Kamu Membulatkan Teka Fatawakkal Maka Bertawakkal Ala Atas Atau Kepada Allah Allah Inna Sesungguhnya Allah Allah Yuhibbu Dia Menyukai Al-Mutawakilin Orang-orang Yang Bertawakkal Oke Ananda Sekalian Suikulan Kasir Atas Perhatiannya Semoga Kalian Menjadi Anak Yang Penuh Dengan Optimis Senantiasa Berhtiar Dan Bertawakkal Kepada Ketetapan Allah Subhanahu Wata'ala Ananda Sekalian Tadi Ada Beberapa Tugas Yang Saya Kasih Yang Pertama Adalah Membaca Al-Quran Ya Ada Tiga Ayat Ada Tiga Ayat Yang Sudah Saya Bacakan Tolong Dikerjakan Kemudian Juga Membaca Ayat Disertai Dengan Arti Kata Ya Arti Perkata Atau Mufradat Demikianlah Pertemuan Kita Hari Ini Pada Kesempatan Ini Semoga Mendapat Keberkahan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Tutup Perjumpaan Dengan Bersama Sama Membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabillahi Taufiq Wasa'ada Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bersama Bersama Utama cœ Bersama Budap